Karena aku milikmu Karena aku milikmu Dan kita ada di segmen bincang-bincang Dan hanya ada 5 menit ya Untuk kita bincang-bincang Jadi cepat saja bincang-bincangnya adalah Saya mau bertanya kepada Pak Jensen Renungan tentang apa yang sudah dilewati Selama satu tahun ini Ada gak hal-hal apa yang Pak Jensen Sangat senang sekali Sudah berhasil melakukannya Atau berhasil mencapainya Lalu satu lagi Hal apa yang Pak Jensen Kira-kira mungkin ada sedikit sedih Kayak aduh saya gak berhasil mencapai di tahun ini Pertama yang sudah dicapai dulu Apa kira-kira yang sudah dicapai tahun ini Yang sudah dicapai Aduh aku gak ada conclusion Gak ada ya Gak ada conclusion Maksudnya sih Jadi Sudah dicapai Pensiun kapan waktu itu Itu apa kiranya Pensiun kapan waktu itu Apa Pensiun baru tahun ini kan Pak Jensen pensiun tahun ini apa tahun lalu Pensiun Pensiun Witalan Oh saya kira tahun ini Iya Kira-kira tahun ini baru pensiun Jadi Bebas lepas dari pekerjaan Oh berarti sudah satu tahun ya Iya jadi Oh iya 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 Tahun ini Gak begitu ada yang Yang spesial Gak ada yang spesial Yang kalau Tahun lalu spesial Spesial Karena sudah bebas dari pekerjaan Iya Dan sekarang sudah Tapi kan Sebenarnya berarti Tahun ini adalah Tahun pertama Pak Jensen Lengkap Dari bulan Januari Sampai bulan Desember Tidak ada kerja sama sekali Iya Karena tahun lalu kan Pak Jensen Retire-nya bulan apa Bulan April Bulan April Iya Berarti kan dari Januari Sampai Maret itu Pak Jensen Tahun lalu masih kerja ya Januari sampai Maret Masih kerja dong Januari sampai Maret Iya Tahun lalu Iya tahun lalu Masih kerja kan Berarti kan spesialnya Tahun ini adalah Ini adalah tahun pertama Pak Jensen Selama 12 bulan Penuh Tidak ada kerjaan sama sekali Iya Itu yang sudah dicapai loh Jadi benar-benar Dari Januari sampai Desember Bebas Iya Ini Agus ya Tersampai Agus ya Senang sekali mau Kapan bisa bebas Iya Sudah tinggal santai doang ya Pak Jensen Santai Ketemu teman Reuni Segala macam ya Betul-betul Nah tapi apa ada yang Belum kesampaian mungkin di tahun ini Mungkin ada pengen Apa makan apa Apa yang belum kesampaian Ada apa tuh Pak Jensen Yang belum kesampaian Apa mungkin Sebenernya Saya kayaknya Saya kayaknya tahu deh Saya tahu Bentar boleh gak saya tebak Pak Jensen kalau gak salah Waktu itu pernah bilang ke kita Kalau Pak Jensen retire Pak Jensen mau Keliling-keliling dunia Jalan-jalan Iya Tapi ternyata Pak Jensen retire Di masa pandemi Jadi gak bisa Waduh ya ini yang Cita-cita belum tercapai Jadi kayaknya ini ya Belum tercapai ya Betul-betul Kira-kira Kira-kira kalau kita Apakah ini akan tercapai Di bulan Eh di tahun 2022 Mudah-mudahan Covid-19 ini sudah Sudah hilang Selesalah Sekarang apalagi ada Perubahan jadi Omikron Kayaknya Omikron Omikron Jadi Kecewa Kapan ya bisa Jalan-jalan lagi Ya kalau saya sendiri Paling Paling dekat Cina juga Nggak pernah pergi Iya rada ribet sih Memang sih Zaman sekarang Jadi mendingan ya Nyantai-nyantai dulu aja Di matolah Ya kalau saya Yang sudah tercapai adalah Anak saya sudah masuk sekolah Akhirnya sudah lebih Relax juga Gitu Karena gak Terus-terusan harus Ini Karena saya gak pake pembantu Pak Jensen Jadi saya dan istri Berdua saja Jadi akhirnya sudah Lebih relax lagi Tapi yang belum kesampaian Adalah Bisnis saya Yang harusnya sudah Launch Belum juga kesampaian Karena ini Pandemi memang Jadi ketunda 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 Jadi harapan saya Di tahun 2022 Bisnis saya Akhirnya bisa Launch Benar-benar Seperti itu Dan untuk teman-teman Di luar sana Kita gak tahu Apa yang sudah Dicapai Tapi apa yang sudah Dicapai itu Saya dan Pak Jensen Ingin mengucapkan Selamat Congratulations Kalau sudah dicapai Tapi biarlah Kiranya teman-teman Sekalian tetap rendah hati Apapun yang sudah Dicapai dalam kehidupan Dan terus semakin naik Di tahun 2022 Nanti Dan kalaupun belum Tercapai Masih ada tahun 2022 Mari kita berusaha terus Supaya kiranya Apa yang menjadi impian Bisa tercapai Di tahun 2022 Nanti ya Pak Jensen Ya Kayaknya seperti itu Dan seperti Halnya dengan tema kita Hari ini adalah Tema Natal Dan lagu yang terakhir Yang kami akan pasangkan Adalah Menyembahmu selamanya Dari Claudia Kam Ya tentunya Secara khusus Ini adalah untuk Umat Nasrani Di luar sana Yang Ber Lagu ini ya Berkata bahwa Teman-teman yang Nasrani Semua biar kiranya Menyembah Tuhan Selamanya Tapi kita orang Indonesia Adalah Orang-orang yang beriman Ya Pak Jensen Terlepas dari agama Apapun kita Kita memiliki Tuhan Ya makanya Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Jadi Marilah saudara Di masa-masa yang sulit Seperti ini Kita terus Tertuju mata kita Kepada Tuhan Dan mari kita terus Sembah Tuhan Kita Dan saya percaya Kita semua Pastinya akan ada Dalam perlindungan dia Baik itu Di tahun 2022 Dan tahun-tahun Berikutnya juga Oke Saya kira segitu saja Untuk malam hari ini Pak Jensen Selamat Natal Semuanya Selamat Natal Untuk yang di luar Dan juga di dalam sana Dan tentunya Selamat tahun baru Tapi nanti Spesial New Year programnya Akan di tanggal 2 Januari Minggu yang akan datang ya Berarti kita ketemu lagi Tahun depan ya Pak Jensen Oke teman-teman See you guys Next year In 2022 Saya pasangan lagu terakhir Dari Claudia Cam Dengan judul Menyembahmu selamanya See you guys again See you guys again